Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sehingga solusinya itu saya sepakat untuk menyesuaikan masalah yang empat itu harus ada pendekatan sosial, pendekatan budaya, dan lain sebagainya. Kalau menggunakan kekuatan militer, militer Filipina saja sulit untuk menembus. Ya, tahun kemarin saja untuk menembus wilayah Yulu itu, itu dua batalion marinir nggak bisa tembus. Dibantu konon oleh angkatan atau marinir Amerika. Ya, dalam patroli kemarin saja kan 18 orang kugur. Artinya ada titik-titik kuat di wilayah itu yang tidak bisa ditembus. Nah, kalau pendekatan militer kita juga bukan berarti PNI kita tidak mampu. Saya yakin mampu. Tetapi kan pertama harus izin dari Filipina. Yang kedua, berapa pasukan kita yang dikerahkan di sana. Akhirnya kita terlibat dalam sebuah pertempuran yang mungkin bukan, atau katakanlah itu menjadi urusannya negara Filipina. Nah, sehingga kita sepakat untuk menyarankan dengan adanya patroli itu tidak terlalu masuk ke dalam kewilayah-wilayah yang dipuatai oleh Abu Sayar. Pak TB Hassanudin, ini salah satu langkah lanjutan dari empat kesepakatan yang sudah dicapai adalah adanya pembahasan SOP antara tiga panglima militer dari Filipina, Malaysia, dan juga Indonesia. Nah, apakah Anda punya masukan terkait SOP yang sedang digodok hingga akhir bulan ini? Karena menurut Anda sendiri pendekatan yang terbaik adalah pendekatan sosial, pendekatan budaya. Ada masukan Pak TB Hassanudin? Jadi kalau untuk menyelesaikan masalah yang empat orang WNI yang di sana, saya kira jangan terlalu melakukan pendekatan militer. Tapi untuk menyelesaikan wilayah-wilayah di perbatasan, maaf bukan perbatasan, tapi wilayah teritorial laut, sebaiknya memang ada sebuah bentuk patroli yang ada nilai tambah politisnya. Karena begini, negara yang mengklaim bahwa itu adalah wilayah lautnya, maka dia punya tanggung jawab dua. Satu, keamanan. Dua, keselamatan. Nah, itu hukum laut saya kira. Ini opsi malanto saya kira sudah lebih paham lah ya. Ya, itu ya kita harus ada pasukan di sana untuk melindungi setiap warga negara manapun yang lewat di situ. Hanya barangkali jangan terlalu so opo sehingga memancing kemarahan yang masih menyekap empat WNI kita. Kalau perlu dalam SOP itu, menurut saya, adalah lebih baik mengawal kapal-kapal yang akan pulang pergi. Jadi, dari sana dikawal, masuk ke wilayah kita juga dikawal oleh kita. Tidak melakukan misalnya manuver di wilayah laut. Mungkin itu saran saya. Ya, Pak TB Hasanuddin, masukannya bagus sekali. Terima kasih banyak atas kebersamaan dan pencerahannya di Prime Time Talk kali ini. Terima kasih banyak, selamat malam. Dan pemirsa, kita memberi kesempatan untuk penelpon. Kita bergabung dengan Ibu Lita dari Manado. Selamat malam, Ibu Lita. Selamat malam. Ya, silakan Ibu. Halo? Ya, Ibu silakan. Ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan? Ya, menurut saya untuk permasalahan ini mungkin cara yang paling utamanya untuk mungkin di keamanannya mungkin harus ditingkatkan lagi ya. Karena kita, negara kita kan mengklaim kalau misalnya daerah itu adalah daerah kita gitu kan ya. Jadi kita sangat mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjaga masyarakat kita yang berada di daerah itu. Karena jadi saya sangat setuju sekali yang dibilang oleh Bapak Sanuddin tadi bahwa ada keselamatan dan keamanan gitu. Keamanannya kita harus menjaga di daerah itu harus memang benar-benar aman untuk masyarakat di situ dan keselamatan bagi masyarakat yang berada di situ. Jadi masyarakat itu tidak bisa akan merasa aman di tempat itu. Ya, baik Ibu Lita terima kasih banyak atas masukannya. Pak Mas Gihik ini concern dari warga Manado yang kebetulan tidak jauh dari wilayah ini. Apa yang bisa Anda sampaikan sebagai closing statement dari pembahasan tentang hal ini? Yang pasti gini, kalau kita bicara keselamatan dan keamanan itu pasti. Tapi masalahnya keselamatan dan keamanan itu dalam konteks negara dalam keadaan damai. Negara tidak dalam keadaan perang. Kalau dalam keadaan perang, tadi sudah juga disampaikan bahwa bisa saja militer dari suatu negara itu tidak menguasai wilayah tersebut. Sehingga apa? Keselamatan dan keamanan itu tidak bisa dijadikan jaminan. Oleh karena itu, karena situasi perang ini sebaiknya kapal-kapal Indonesia yang innocent katakanlah ya, dia tidak punya intensi apa-apa, netral dan lain sebagainya, itu menghindar dari wilayah ini. Jangan sampai nanti orang mengatakan, sudah tahu di situ wilayah konflik. Kok maunya masuk-masuk ke situ? Kalau misalnya ada penyanderaan dan lain sebagainya, ya salah sendiri. Kan gitu. Nah ini yang saya sangat menghimbau justru kerjasama ini harusnya ditujukan pada mengidentifikasi poin-poin mana saja yang berbahaya untuk dilewati oleh kapal-kapal Indonesia, kapal Malaysia, dan sebaliknya dari Filipina ke Indonesia atau Malaysia. Lalu kemudian dipikirkan jalan, jalur-jalur laut yang mungkin akan lebih memakan biaya, tetapi lebih aman. Dan ini bisa menyelamatkan uang yang katakanlah yang tidak perlu, katakanlah untuk upaya bernegosiasi dan lain sebagainya. Ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Jadi salah satu yang mengatakan bahwa kita harus punya focal point di antara negara, tiga negara ini, dan satu suara, dan lain sebagainya, itu pentingnya mungkin adalah mengidentifikasi tempat-tempat yang harus dihindarkan. Tapi sekali lagi, saya berpendapat, jangan kemudian operasi militer dalam konteks seperti ini didahulukan. Karena ini bukan negara dalam situasi yang damai, seperti dalam kasus Woyla, atau misalnya di Somalia. Ini berbeda sekali situasinya, dan ini yang perlu dipahami oleh semua pihak. Oke, ini satu lagi, kita masih punya waktu, karena SOP masih digodok, sementara masih ada 4 WNI yang saat ini masih ada di wilayah Filipina. Meskipun kabar terakhir kondisinya dalam keadaan baik, tapi tentu kita ingin agar 4 orang ini segera kembali ke Indonesia. Nah, sambil menunggu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Ya, pemerintah tentu mengevaluasi apa yang sudah dilakukan pada waktu pembebasan 10 sandera. Lalu kemudian apa yang sudah dilakukan itu mungkin bisa direplikasi untuk diberlakukan untuk yang 4 ini. Meskipun yang saya dengar bahwa Presiden juga sudah menyampaikan penyandranya ini berbeda. Nah, tetapi kan penyandera-penyandera ini, tadi seperti kita dengar dari Pak Hasanuddin, itu beroperasi masing-masing. Karena mereka butuh uang untuk makan dan lain sebagainya. Tapi kan at the end of the day, pastilah dia punya induknya. Nah, yang harus kita dekati adalah induk itu. Induk itulah yang mudah-mudahan bisa didekati, induk itulah yang akan berbicara kepada para penyandera ini. Dan kita bisa selesaikan. Tentu kita juga harus berempati dengan Filipina. Jangan sampai pemerintah Republik Indonesia membayar apapun tebusan. Karena kita tidak mau bahwa pemerontak itu dibayar oleh, katakanlah ya, sampai pemerintah negara Republik Indonesia untuk apa? Melawan pemerintahnya yang merupakan sahabat dari Indonesia. Ini kan sudah nggak tepat nih kalau seperti itu. Oleh karena itu, saya selalu katakan kepada pemerintah, Tolong tegaskan bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak pernah melakukan bayar-membayar. Jadi jangan sampai juga ada tokoh-tokoh tertentu yang mengatakan, wah pasti itu dibayar dan lain sebagainya. Itu seolah-olah kita tidak berempati terhadap pemerintah Filipina. Oke, baik. Mas Gihik, terima kasih banyak atas kehadiran dan masukannya pada malam hari ini. Terima kasih.